halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana teman teman semuanya kabarnya saya sehat kan disana saya harap kalian sehat sehat disana dan saya minta maaf soalnya untuk beberapa video dari saya itu akan sedikit terganggu dengan audionya soalnya saya ada di study room dan tidak boleh terlalu besar suaranya jadi ya harap dimaklumi dan kalau ada beberapa suara yang sekiranya berisik karena saya ada di study room jadi bukan saya aja yang ada disini yaudah lanjut aja kita akan masuk ke modul 8 yaitu dimana untuk menambahkan scoring pada unity 3d kalian jadi yang pertama itu kalian harus punya objeknya dulu pertama-tama kita bikin floornya oke floor rename dulu jadi floor oke ketika di rename abis itu jangan lupa skillnya di atur untuk floor pasti 50-50 50 y nya tetap 1 ini 50 oke oke abis itu ketika floornya sudah jadi kalian bisa nambahin material kayak ih gak ada warnanya kok gak ada kok gak colorful kayak gitu caranya gini oke caranya kalian create disini abis itu ada material ini kalian ganti namanya jadi floor karena saya udah punya floor sebelumnya karena saya harus bikin floor lagi disana namanya floor 2 oke abis itu kalian bisa atur warnanya disini terserah kalian mau bikin warna apa saya mau warna ini aja yap biar kayak rumput-rumput nah ini metallicnya kalian bisa atur maunya gimana smoothnya juga kalian bisa atur ruang gimana saya mau segini aja abis itu tinggal drag aja kesini oke kalau sudah kita masih butuh first person kalian masih nyimpan standarnya kemarin itu tinggal di drag and drop aja dimasukin oke masukin kesini yap jangan lupa ditarik ke atas karena itu posisinya dia ada di bawah habis itu kalian harus punya objek lain untuk collision dengan si first personnya oke terserah kalian mau bentuknya cube atau apaan ini spare ini saya lebih suka ini spare karena dia nanti bisa gelinding gitu loh nah udah aku juga doang mau nambahin warna pada si sparenya ini oke caranya sama kayak tadi di create material spare spare 2 oke abis itu warnanya saya ganti jadi warna biru semuanya biru oke segini cukup abis itu tinggal drag and drop awah sati-ati keganti oke ketika kalian sudah punya semua yang dibutuhin dalam untuk membuat game kalian juga harus memikirkan gimana caranya dia kalau si first personnya itu nyentuh si sparenya ini nambah score itu kayak gimana caranya yang pertama si bulatnya ini kalian tambahin add component yang ditambah adalah rigi body rigi body yang atas ya jangan yang to die yang atas habis itu ini nanti saya kasih lihat fungsinya si rigi body itu apa oke mana tadi mana tadi nah ini dia kalian buat jalan aja nah ketika dia bersentuhan dia gak gelinding tuh dia jalan nah itu fungsinya oke habis itu kita masuk ke bagian scoring nah bagian scoring ini yang pertama kalian tuh harus create empty dulu habis itu kalian rename rename nya itu aku jadi score board oke terserah kalian nanti namanya apa terserah kalian habis itu jangan lupa untuk script nah untuk nambahin script nya itu kalian disini langsung pencet aja component habis itu langsung saya maunya namanya keep ping score dimana nanti dia itu akan muncul itu kayak papan score gitu yang nanti akan menampilkan score kalian oke habis itu langsung pencet aja di script habis itu create and add oke nanti tunggu beberapa saat nanti dia muncul disini habis itu kalian juga akan punya disini keeping score habis itu kalian tinggal double click aja ini seperti biasa ini ada tampilan awal tapi untuk kali ini kita akan bikin void baru void baru dari si untuk tampilan cara bagaimana cara menampilkan si score yaitu dengan cara void letaknya setelah void update ini di enter aja kalian tulis void update eh sorry void GUI ON O nya besar N G nya besar GUI nya besar habis itu buka nah habis itu kasih ini yep di enter sesudah ini habis itu kalian kan akan menampilkan papan board nya cara bikin papan board nya tuh gini codingannya GUI habis itu dot box B nya besar O X nya kecil habis itu new range habis itu buka kurung lagi ini untuk ukuran sih papan board nya saya mau ukur 100 koma 100 koma 100 koma 100 oke oke kalau sudah kalau sudah kalau sudah habis itu jangan lupa kasih koma dan kita cek cara ngeceknya atau ada score jadi si papan si papan nama ini nanti akan muncul namanya score kalian run aja kalian jangan lupa save habis itu kalian run karena tadi sudah dimasukin ke scoreboard jadi gak usah drag and drop karena dia langsung ada disini coba kalian run error oh iya deh lupa sip disini habis itu jangan lupa di save lagi oh R nya besar nah error tuh biasanya gitu dia mau R nya kecil R besar tuh mau pengaruhi banget jangan lupa di save lagi pokoknya dilihat nanti kalau ketika kalian lihat itu benar-benar di diulang dilihat kodingannya sekali dua kali biar tidak ada kejadian yang seperti kemarin oke habis itu di save habis sudah di save oke dia gak ada error lagi kita bisa jalanin yap itu ada papan score kan nah itu tuh tadi hasil dari kodingan yang kalian bikin ketika sudah kan kita maunya menambahkan score seperti judul yang ada di modul depan caranya gimana cara nambahin skornya itu adalah kalian klik di si bulatnya ini si bulat ini kita anggap sebagai enemy aja add component ketika di add component itu aku mau new script lagi namanya adalah bulat point point oke habis itu di new script langsung aja create and add ditunggu sebentar nanti dia muncul habis itu dia juga muncul disini nah gimana sih cara untuk ketika ketika si first player nya itu nyentuh si bulat itu akan menambah score caranya seperti ini yang pertama kali kalian buat adalah seperti biasa kita gak akan pakai void start sama void update kita akan bikin baru namanya void void on on collision nah namanya on collision enter lagi-lagi teman-teman harus benar-benar lihat huruf besar kecilnya dalam setiap kodingan habis itu dalamnya ini kalian kasih collision 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 pada collision oke nah karena ini ada collision plus collision yang collision pertama itu adalah sinya besar habis itu yang collision kedua adalah sinya kecil oke habis itu if jika if jika collision jika collision pakenya collisionnya c-nya yang kecil ya habis itu transform transform name nah ketika disini dia itu akan collision dengan siapa antara siapa dengan siapa karena yang mau collision adalah first first person controller jadi namanya harus first person controller biar tidak salah kalian balik lagi ke sini gak apa-apa habis itu balik ke klik fps controller ini disini kalian copy aja biar gak salah habis itu kalian masuk lagi ke codingan taruh di sebelah sini yap ketika udah ketika udah habis itu apa yang terjadi ketika kita collision si first person sama si bulatnya tadi enemy caranya kita kan tadi udah ada papan board nya udah ada keep keeping nama tadinya kan nama codingan yang tadi namanya keeping keeping score biar gak salah codingan yang tadi dibuka aja keeping score kalian lihat disini ini di copy aja biar nanti tidak ada error habis itu kalian masukin ke sebelah sini nah ini di copy aja oke ketika sudah habis itu keeping score dot score oke ketika udah score habis itu kalian saya mau nambahin ketika dia collision harus nambah 1 oke habis itu tutup jangan lupa habis itu destroy kenapa harus destroy jadi ketika si first personnya itu menyentuh si enemy itu langsung enemynya hilang caranya destroy object destroy object game object oke habis itu ditutup lagi kalau sudah kalau sudah nah tadi karena saya kelupaan satu kita balik lagi ke keeping score kenapa saya kelupaan karena nanti dia score ini tidak ke detect caranya dia ke detect adalah kita public disini public ingat ya public kita nambahin scorenya itu pada keeping score pada si papan boardnya itu jadi public public static public static int score sama dengan all oke nah ingat besar kecilnya huruf ini score ini nanti dia akan berpengaruh pada si ini oke ini ya sorry sorry pada ini dia nanti akan berpengaruh pada sini tapi karena tadi ini score kan papan score ini akan saya ganti menjadi score dot to string kenapa harus diganti score dot to string karena nanti dia biar angkanya tuh tulisannya gak score tapi 0 oke ketika udah kayak gini ini jangan lupa kalian save yang awal ketiga jadi save dan ini juga harus di save tadi belum di save juga save oke kalau sudah kita lihat di konsol ada yang error apa enggak kalau gak ada yang error kita bisa play game kita oke nah ini kan masih 0 tadi kenapa saya bilang skornya harus diganti score dot to string karena biar nanti dia ngerubah dia ngerubah nama disini yang tadi awal itu adalah score jadi ngerubah 0 oke kita coba dia akan nambah apa enggak oh iya dia kabur iya dia kabur mana karena emang wah jauh banget ayo cepet 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 jatuh berarti mau gak mau harus diulang lagi kayak gitu serunya kalau kamu pakai regi buddy kamu bisa main-main sama enemy nya daripada dia diem aja ngerak nah satu kan kita lihat ada enemy nya enggak ya enggak ada karena ketika kita sudah menyentuh si enemy nya itu nanti dia akan ke destroy oke sekarang tugas kalian adalah kan saya sudah menambahkan satu skor saya pengennya kalian menambahkan 10 skor caranya gimana itu serah kalian mau nanti skornya S21 terus enemy nya ada 10 atau kalian langsung enemy nya 2 55 itu enggak apa-apa tapi asal jangan satu enemy kalau kita kalau kita apa namanya kenain ke enemy nya 10 jangan kalian bikin minimal 2 ya untuk enemy nya sekian dari saya kurang lebih mohon maaf kalau kalian mau tanya-tanya silahkan aja free banget tanya-tanya di group kalau agak suaranya agak sedikit-kecil saya minta maaf karena sedikit tidak kondusif disini saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati